Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Hewan Reina Puspita Rahmaniyar Magister Sains Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya Melalui video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perburuan tinggi dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang saya terangkan dalam video ini yaitu mata kuliah mikrobiologi veteriner 2 Yang saya ajarkan pada semester 3 dengan kode mata kuliah KHW 314 sejumlah 2 SKS Terdiri dari 1 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum Mata kuliah mikrobiologi veteriner 2 ini merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi kedokteran hewan Dan sebagai mata kuliah prasyarat di semester 4 yaitu ilmu penyakit infeksius 2 Selain itu mata kuliah ini juga termasuk dalam mata kuliah inti dan dalam kelompok mata kuliah keahlian atau MKK Mata kuliah mikrobiologi veteriner 2 ini mempelajari semua hal tentang virus mulai dari sifatnya Kemudian klasifikasi virus, sifat umum virus, perbenian virus, replikasi virus, diagnosa virus, mekanisme infeksi penyebaran virus dalam tubuh, mekanisme dasar patogenesis, perhitungan virus, genetika virus, vaksinasi, interferon, interferensi, dan genetika virus Ada pun capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu memahami Mengenai sifat umum virus, perbenian virus, membedakan virus dengan agen infeksi lainnya, melakukan klasifikasi virus, replikasi virus, serta cara perbenian virus Mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui cara diagnosa virus, mengetahui mekanisme infeksi penyebaran virus dalam tubuh, dan mekanisme dasar patogenesis Serta melakukan perhitungan virus, dan memahami genetika virus, vaksinasi, interferon-interferensi, serta memahami imunologi infeksi virus Bahan kajian dari mata kuliah ini antara lain Proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi veteriner 2 ini Setelah masa pandemi COVID, seluruh pembelajaran dilaksanakan secara luring atau offline Ada pun bentuk pembelajarannya antara lain kuliah, cerama, diskusi, responsi, serta praktikum Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini bisa berupa Kooperatif learning pada setiap sesi pertemuannya, serta ada juga small group discussion pada materi klasifikasi virus, serta diagnostik virus Kemudian pengalaman belajar yang dilakukan mahasiswa antara lain berupa tugas yang telah diatur pada kontrak perkuliahan Semua tugas telah di-upload pada ELENA atau e-learning yang ada di Universitas Wijayakusuma Surabaya Semua komponen penilaian telah diatur dan dituangkan pada kontrak kuliah yang telah disampaikan di awal perkuliahan Serta bobot penilaian masing-masing sub-CPMK telah dituangkan pada RPS Kuis dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester, yaitu sebelum dan sesudah UTS Kemudian penugasan diberikan berupa tugas kelompok dengan merangkum 5 jurnal yang relevan 10 tahun terakhir Dan mahasiswa mempresentasikannya pada small group discussion yang telah dijadwalkan Penilaian lain meliputi UTS, UAS yang dinilai secara objektif yang berupa soal pilihan ganda Serta nilai praktikum meliputi nilai pretest, postest, serta responsi Penilaian juga dilakukan terhadap kehadiran mahasiswa Komponen yang dievaluasi berupa absensi, kuis, tugas, UTS, UAS, serta hasil ujian praktikum Presensi merupakan prasyarat dalam mengikuti ujian akhir semester Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UHS jika memenuhi presensi sesuai dengan ketetapan perkuliahan Perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan dengan waktu perkuliahan selama 50 menit per SKS Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan 75% bagi mahasiswa baru dan mahasiswa make up yang memperbaiki nilai Penilaian prosentase kehadiran mahasiswa dengan rumus jumlah kehadiran real mahasiswa Dibanding jumlah kehadiran real dosen dikali 100% Mahasiswa bisa melakukan izin sebanyak 3 kali tatap muka dalam 1 semester dari 14 kali tatap muka Evaluasi penilaian kuis dilakukan pada pertemuan keempat dan pertemuan ke-12 Kuis dalam bentuk objektif pilihan ganda serta mahasiswa wajib mengikuti kuis Evaluasi penilaian pada tugas berupa kecepatan dalam pengumpulan resume jurnal, ketepatan waktu, kesesuaian format yang diberikan, tahun dari jurnal yang diambil, dan kemampuan dalam mempresentasikan jurnal Evaluasi penilaian ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16 Evaluasi penilaian UTS dan UAS akan menggunakan dalam bentuk ujian tes tulis secara objektif pilihan ganda Serta bobot penilaian, nilai kuliah 1 SKS 100% terdiri dari UTS besar 40%, UAS 40%, UI 10%, Tugas 10%, nilai ujian praktikum sebesar 100% atau 1 SKS Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan kriteria pada tabel berikut ini Berikut saya sajikan video rekaman proses pembelajaran tata buka langsung di kelas serta proses praktikumnya Selamat pagi semuanya, adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat ya pagi-pagi sudah kuliah dengan saya pukul setengah 8 Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua dengan materi sifat umum virus Sebelum saya menerangkan materinya, sesuai yang kita sepakati di kontrak kuliah kemarin pertemuan pertama Saya akan melakukan sedikit responsi dengan memberikan tanya jawab Untuk mengetahui apakah adik-adik ini cukup siap menerima materi hari ini Untuk mengetahui adik-adik cukup paham tidak, sudah belajar tidak semalam materinya yang sudah saya upload Nanti angkat tangan ya adik yang mau menjawab Soal pertama, sebutkan sifat umum virus Muah saja dari sifat umum virus Daryl, duluan tadi, silakan Dek Sifat umum virus itu bisa bereplikasi di sel yang hidup Virus hanya bisa bereplikasi di sel yang hidup Ada lagi? Akhir Virus bersifat intraseluler obligat parasit Ada yang bisa menerangkan tidak intraseluler obligat parasit? Tidak tahu, nanti akan saya bahas Pertanyaan nomor dua Sebutkan apa saja komponen dari virus Siapa adik namanya? Reza Asam nukleat sama kapsit saja? Cuma itu Yang ketiga Ada yang bisa menjelaskan tidak ukuran virus dibandingkan mikroorganisme lain? Siapa namanya? Intan Intan Setahu saya, kalau virus itu ukurannya memiliki kecil Dan ukurannya bervariasi Ada yang besar dan yang kecil Kalau yang besar itu contohnya ada Fox virus Kalau misalnya ukuran yang kecil itu ada Pertanyaan berikutnya Selain siapa tadi? Reza Daryl Kemudian ada Ahit Satu lagi pertanyaan Ada yang bisa menjelaskan tidak perbedaan virus dengan mikroorganisme lain? Khususnya bakteri Dengan mbak siapa? Selin Selinita ya Kalau bakteri ini bisa dikulakan Kalau bakteri ini bisa dikulakan antibiotik Dan anggurus itu Umur misalnya mbak Dia hanya bisa diilumahkan Pakai vaksin Dicegah ya Dengan vaksin Baik Saya rasa cukup untuk pertanyaan responsi hari ini Yang belum kesempatan ya Untuk menjawab Nanti Anda bisa menjawab ketika pertemuan selanjutnya Masih banyak penilaian soft skill yang lainnya Saya lanjutkan dengan materi ya Karena waktu kita terbatas Mengenai sifat umum virus Tadi yang Anda jawab semua ini Sangat benar semua ya Sudah paham semua Tapi lebih jelasnya lagi kita bahas Virus itu tentu berbeda dengan agen mikroorganisme lainnya Agen infeksi lainnya Penyakit kan ada yang disebabkan karena agen infeksi Ada yang disebabkan karena hal lainnya Contoh metabolik ya Pakan Nah yang ada Dari agen infeksi penyebabnya Itu contohnya apa saja Yang Anda ketahui Agen infeksi yang menyebabkan penyakit Bakteri Parasit Kemudian virus Ada lagi jamur Yang kita pelajari hari ini tentang virus Virus ini paling spesial ya Ukurannya paling kecil dibanding yang lainnya Ukurannya paling kecil ya Kenapa kok paling kecil ya Karena memang dibanding bakteri Setelah diteliti Virus itu mampu melalui membran ultra filter Jadi dia ketika disaring karena ukurannya kecil Dia lolos ke membran ultra filter Dibandingkan dengan bakteri Ukurannya tentu jauh berbeda Ukuran dari virus adalah mikrometer Kemudian yang kedua Virus ini bersifat intraseluler Obligat parasit Artinya apa Dari kata intrasel Di dalam sel Obligat parasit Jadi dia menetap di dalam sel Kadang-kadang ya Untuk melakukan replikasi Virus itu membutuhkan host Dia untuk memperbanyak dirinya Melanjutkan metabolisme Sangat bergantung pada host Di luar apakah virus bisa bereplikasi? Tidak bisa Karena butuh host Host yang seperti apa? Host yang hidup Kalau hostnya mati Tentu virus juga akan ikut mati Tapi di luar virus masih bisa bertahan gak? Masih Tergantung apanya? Tergantung sifat masing-masing virus Ada yang bisa lama bertahan di lingkungan luar Ada yang mudah mati di lingkungan luar Virus kalau di luar itu masih bisa bertahan Tapi kalau untuk bereplikasi tidak bisa Nah itu yang kedua Dia bersifat intraseluler Obligat parasit Dan untuk berkembang biak Hanya bisa di dalam tubuh sel yang hidup Kalau kita lihat Tadi benar yang dikatakan Mbak siapa tadi dek? Intan ya Sangat benar Virus paling kecil ukurannya adalah Dari famili Pichornaviridae Pico-RNA Virus dari RNA Contoh penyakitnya apa? Seperti yang lagi booming saat ini Siapa tadi? Amin ya Penyakit mulut dan buku Virus yang paling kecil Dan yang paling besar adalah Virus pox Cacar Virus cacar Tadi belum terjawab Cacar itu bisa menyerang berbagai jenis hewan Bahkan kita pun pernah terserang Penyakit cacar Ada yang menyerang unggas Ada yang menyerang sapi Kambing, domba Dan yang menyerang unggas Tidak bisa menular ke manusia Tapi kalau yang disapi Itu menular Kopoks itu menular ke manusia Virus yang ukurannya paling besar Tidak semua virus memiliki amplop Sudah dipelajari ya Amplop Amplop ini juga penting untuk virus Saya tanya sekali lagi ya Virus yang memiliki amplop Dan tidak memiliki amplop Lebih sulit dimusnahkan Dengan desinfektan yang mana? Yang memiliki amplop atau yang mana? Yang tidak memiliki amplop Kenapa alasannya? Karena Ini untuk menghasilkan Melakukan lemak Amplopnya itu menghasilkan Lemak Masih kurang tepat ya Jawabannya tepat Tapi yang dipilih kurang tepat Yang malah lebih mudah dirusak adalah Yang memiliki amplop Amplop Bukan yang tidak memiliki amplop Benar ya? Wisnu ya Sudah benar tadi jawabannya Kenapa kok yang memiliki amplop mudah dirusak? Apa tadi Wisnu? Karena yang punya amplop Lemak Lemak Mengandung lemak Sedangkan desinfektan itu melarutkan lemak Virus yang memiliki amplop Punya kecenderungan untuk mudah dirusak dengan zat pelarut lemak Nah sifat virus selanjutnya adalah Virus tadi tidak memiliki aktivitas metabolisme Tentu Karena dia tidak memiliki apa? Organela sel Dia hanya memiliki kapsit Memiliki asam nukleat Dan beberapa virus memiliki amplop Nah kemudian Struktur yang lengkap Dan bersifat infeksius itu disebut nukleokapsit Jadi asam nukleat yang sudah dilindungi oleh kapsitnya Dan virus hanya bisa bereplikasi di dalam tubuh host Nah ini tadi virus tidak peka terhadap antibiotika Tapi virus peka terhadap interferon Apa itu interferon? Interferon itu yang menggertak sistem imun lainnya Jadi tidak secara langsung melawan virusnya Tapi dia fungsinya menggertak imunitas lainnya Beberapa istilah dari struktur virus Ada viroid Viroid itu adalah molekul RNA infektif Biasanya ditemukan pada tanaman Kalau prion mungkin Anda sudah kenal ya Pernah dengar sapi gila enggak? Penyakit sapi gila? Pernah Itu bukan virus penyebabnya Melainkan adalah prion Prion ini enggak memiliki selubung seperti virus ya Tapi dia hanya berupa partikel protein yang infeksius Itu prion Ini kapsitnya Kalau satu bagian ini namanya apa? Kapsomer Kalau satu bagian ini adalah kapsomer Tapi kalau sudah lengkap Terbentuk jadi satu Tersusun jadi satu Itu disebut sebagai kapsit Dimana kapsit ini adalah pro-protein Di sini ada asam nukleat Asam nukleat virus terdiri dari apa tadi? RNA Atau ya bukan dan Atau DNA Hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat Ada juga paramyxoviridae Contohnya yang diunggas Tetelo Pernah tahu apa Dek Tetelo penyakitnya? Newcastle disease Nah itu juga memiliki protein hemagglutinin Memiliki protein hemagglutinin Fungsinya apa protein hemagglutinin ini? Hemagglutinin Mengagglutinasi eritrosit Hem Maka dari itu berdasarkan teori ini Virus-virus yang memiliki hemagglutinin Akan apa Dek? Bisa dilakukan uji apa? Uji HA tentunya ya Uji hemagglutinasi Virus-virus yang memiliki hemagglutinin Bisa dilakukan uji hemagglutinasi Cukup mudah dilakukan ya Nanti akan kita praktikumkan tentang itu Ini ya yang punya hemagglutinin Kita bisa melakukan uji HA Uji HA itu tidak secara langsung Tapi secara tidak langsung Kita cukup tahu titer antigen ya Bahkan kalau yang HA rapit Itu kita tidak secara kuantitatif Tapi cuma tahu positif dan negatif Asam nukleat Tadi ada apa? DNA atau RNA Sudah paham Fungsinya apa sih asam nukleat itu? Ya fungsinya berperan pada saat replikasi Karena untuk mengatur informasi genetik Virus itu untuk bereplikasi butuh host Dan akan menggabungkan diri dengan asam nukleatnya host Yang berperan maka asam nukleat Bisa dibedakan dek Penyusun nukleotida DNA dan RNA bedanya di mana? Bedanya di inti pirimidin ya Kalau DNA inti pirimidinnya berupa apa? Timin dan sitosin Sedangkan kalau RNA inti pirimidinnya berupa urasil Kalau yang lain sama Jadi yang membedakan selain gulanya tadi Deoksiribosa dan ribosa juga inti pirimidinnya Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya Protein tadi penyusun apa? Kapsit Protein penyusun kapsit Pakai logika dulu Kapsit fungsinya apa? Melindungi Nah melindungi asam nukleat bisa Dari apa? Kalau di luar dari apa tadi? PH PH bisa Kalau di dalam tubuh host itu juga melindungi Daya kerja nukleasa di dalam tubuh host itu juga bisa membunuh virus Di dalam tubuh Antibody juga membunuh virus Selubung ini sifatnya melindungi Dan bisa menjadikan virus menempel pada sel-sel host Selama virus kehilangan kapsitnya Dia akan kehilangan infektifitasnya Sehingga tidak bisa menginfeksi Menempel pun tidak bisa ya Apalagi menginfeksi Kalau virus yang tidak beramplop Itu tidak mudah dirusak Lebih peka mana? Terhadap pelarut lemak virus beramplop atau yang tidak beramplop? Beramplop Bahasa lain ya Kalau dikatakan lebih peka ya peka yang virus beramplop Karena mudah dirusak Nah ini dijadikan klasifikasi virus Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang klasifikasi virus Ada virus beramplop Ada virus tidak beramplop Sama seperti protein Virus yang kehilangan lipid Ini akan kehilangan infektifitasnya Nah mungkin itu saja pertemuan hari ini Saya akhiri ya dek ya Selamat belajar Dan jangan lupa Akan ada penugasan yang saya cantumkan di Elena Air Learning ya Namanya Elena Nanti Anda cek di situ Ada penugasan presentasi Anda cari jurnal Saya bagi per kasus ya Masing-masing kelompok akan saya bagi Ada yang dapat Orto-Myxoviridae Sifat virusnya pasti berbeda dengan Rabdo-Viridae Nanti dikumpulkan di Elena juga Kita jadwalkan minggu depan untuk presentasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.